Pedang pelangi jelit 15. Lian Sam Sin jadi tertegun, kemudian tanyanya, sungguhkah pertanyaanmu itu? Buat apa aku mesti membohongi dirimu? Lian Sam Sin segera berpaling ke arah Wan Chu Im, kemudian tegurnya pula, engkau cilik mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Tadi aku sudah berapa kali hendak berkata, tapi Lati yang selalu menukas perkataanku bagaimana mungkin aku bisa menerangkan kepadamu? Baik, kata Lian Sam Sin kemudian, kalau begitu aku ingin bertanya, tulisan di luar hutan yang berbunyi barang siapa yang memasuki hutan ini mati, apakah tulisanmu? Bukan. Apakah kau juga tidak berdiam di dalam rumah kayu ini? Kembali Lian Sam Sin bertanya. Tidak. Lian Sam Sin segera menatap pemuda itu lekat-lekat kemudian tanyanya, lantas ada urusan apakah engkau cilik datang kemari? Tidak. Aku bisa menguntilnya hanya terdorong rasa ingin tahu. Ketika orang itu tiba di depan hutan, aku pun ikut masuk ke dalam kawasan hutan ini dengan menelusuri jalan kecil yang ada. Sementara dia mengintari hutan tersebut belum sampai berapa langkah ku masuki hutan ini. Ini dari kejauhan situ sudah terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Aku tidak tahu kalau dia sudah mati dibunuh seseorang, lebih-lebih tidak ku ketahui dia adalah anggota Kepang. Semua pengakuannya ini memang suatu pengakuan yang sejujurnya, hanya saja ia tidak menerangkan kalau ada orang telah meninggalkan surat di atas pembaringannya. Tad kalah si anak mugai itu berkata Lian Sampsin dengan sorot matanya yang tajam mengawasi wajahnya tanpa berkedip. Seolah-olah dia hendak mengamati apakah dia telah berbohong ataukah berbicara yang sesungguhnya? Menanti Hawan Cuim telah menyelesaikan perkataannya, dia baru berkata. Engkau cilik, kau langsung mencari sampai di sini dan kau temukan rumah kayu tersebut, lantas apa yang kau perbuat? Terdorong oleh rasa ingin tahu ku, aku pun maju mengetuk pintu, namun tiada seorang manusia pun yang menjawab, karena itu ku dorong pintu rumah dan masuk ke dalam, ternyata rumah itu sangat gelap sehingga untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun susahnya amat terpaksa. Aku mengundurkan diri dari situ, dan aku pun berjumpa dengan Loti yang sedang mengenai suara aneh yang terdengar dalam ruangan gelap itu, Huan Cuim tak ingin menjelaskan kepada orang luar sebelum dia merundingkan hal ini dengan Seng Lopek. Tentu saja banyak titik kelemahan yang terdapat dalam pembicaraan tersebut, seperti misalnya kemarin ia baru sampai di Kim Leng mengapa dia datang seorang diri ke jembatan Buntek Okiau? Dan apapunlah maksudnya ke situ? Cuma tentang persoalan seperti ini sudah barang tentu Lian Seng Sin tak akan merasakannya. Sekalipun demikian, hal tersebut sama sekali tak dapat mengelabui Ban Hui Jin yang pintar dan berotak oncer, sambil mengedipkan sepasang matanya yang bulat dan jeli dia memandang pemuda itu sambil tertawa. Menurut pengamatan Lian Seng Sin selama ini, dia merasa Huan Cuim tidak lebih hanya seorang pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan, semua pengakuannya seperti tidak bohong. Karenanya sesudah termenung sejenak ia berkata, Baiklah, aku si pengemis tua percaya dengan perkataanmu itu mati kita masuk ke dalam ruangan itu dan coba kita periksa apa isinya. Ban Hui Jin terhitung juga seorang yang besar rasa ingin tahunya, dia segera berteriak sesudah mendengar perkataan tersebut. Yee, aaa, betul, kita memang sudah seharusnya masuk ke dalam dan siap menyerbu masuk ke dalam rumah kayu itu. Nona Ban, tunggu sebentar buru-buru Huan Cuim berteriak dengan cemas. Mendengar teriakan itu, Ban Hui Jin segera menghentikan langkahnya, kemudian sambil berpaling tanyanya, ada apa? Tanda tanya. Huan Cuim segera memburu ke muka, kemudian menjawab. Suasana di dalam rumah kayu itu gelap gulita sehingga susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri, lebih baik aku saja yang berjalan di depan. Melihat pemuda itu begitu menaruh perhatian terhadap dirinya, Ban Hui Jin segera berpaling dan melemparkan sekulum senyum yang amat manis ke arahnya sambil katanya terima kasih banyak atas perhatianmu kepadaku. Ketika mengucapkan kata kepadaku tiba-tiba saja paras mukanya berubah menjadi semu merah. Sementara kedua orang itu masih berbicara, si pengemis penakluk harimau telah berebut berjalan di muka dan memasuki rumah kayu itu terlebih dulu. Cepat-cepat kedua orang itu mengikuti pula di belakangnya, mereka masuk ke rumah itu bersama-sama. Kali ini Awan Chu Im sudah mempunyai pengalaman, ketika memasuki pintu, dia memungut sebutir batu dan dihanjalkan di depan pintu sehingga pintu tersebut tidak merapat kembali, dengan demikian sinar matahari dapat mencorong masuk ke dalam biarpun tidak terlalu terang paling tidak bisa menyaksikan keadaan di sekitar tempat itu secara lamat-lamat. Rumah kayu itu hanya terdiri dari sebuah ruangan berbentuk persegi panjang pada bagian dalamnya digantung sebuah tirai berwarna hitam sehingga ruangan tersebut terbagi menjadi bagian luar dan bagian dalam. Begitu menyerbu ke dalam ruangan lian samsin langsung menyingkap tirai hitam itu dan menuju ke belakang. Diam-diam Huan Chu Im manggut-manggut sambil berpikir, oh oh oh, rupanya di dalam ruangan telah digantung sebuah. Tirai warna hitam tak aneh kalau aku hanya mendengar suaranya tak kelihatan manusianya, rupanya orang itu berbicara dengan menyembunyikan diri di balik tirai. Sudah barang tentu aku tak dapat melihatnya, karena yang diperlihatkan dari balik tirai hanya sebuah tangan saja, makanya yang kujumpai hanya sebuah tangan pula. Berpikir demikian, dia turut pula melangkah masuk ke dalam ruangan belakang. Bagian ruangan yang berada di belakang tirai hitam itu amat sempit di belakang cuma terdapat sebuah jendela kayu, saat itu lian samsin telah membuka jendela tersebut dan melongo keluar. Di luar jendela terbentang pula sebuah hutan yang lebat, tentu saja tidak terlihat apa-apa di situ. Huan Chu Im yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam menghembuskan napas lega, pikirnya. Kalau begitu, lengcumat uang emas telah pergi dari sini. Dalam pada itu lian samsin telah menutup kembali jendela tersebut seraya berpaling, lalu tanyanya. Sewaktu engkau cilik masuk kemari tadi, benarkah kau tidak menjumpai seseorang? Sewaktu aku masuk ke ruangan ini, berhubung tempatnya gelap gulita sehingga sukar untuk menyaksikan sesuatu, dengan cepat aku mengundurkan diri dari situ, tidak aku jumpai seorang manusia pun di situ. Lian samsin tidak berkata, dia cuma mengangguk berulang kali sebagai pertanda bahwa dia menaruh kepercayaan penuh terhadap pengakuan dari Huan Chu Im itu. Selang beberapa saat kemudian, ia baru berkata lagi, mungkin sewaktu engkau cilik masuk ke dalam rumah tadi. Di ruangan ini sudah tersembunyi seseorang, hanya saja engkau cilik tidak melihat akan kehadirannya saja. Diam-diam Huan Chu Im terkejut juga mendengar perkataan itu, tapi sambil berlagak kaget tanyanya. Rupanya Loti yang telah menjumpai sesuatu? Eh HMM, Lian samsin manggut-manggut membenarkan, kemudian sambil mengangkat kepala, dan tertawa dia melanjutkan Walaupun aku si pengemis tua tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri namun hidungku ini dapat mengendus baunya. Kenapa aku tidak dapat mengendus bawa papun tanya Ban Hui Jin keheranan sambil mengelus jenggotnya Lian samsin segera tertawa. Aku si pengemis tua sudah berkelana cukup lama dalam dunia persilatan, puluhan tahun berkecimpung dalam hal yang sama, lama-kelamaan membuat aku dapat membedakan bau manusia. Orang ini sudah cukup lama berdiam dalam ruangan ini, tentu saja dia meninggalkan pula bau manusia di situ. Huan Chu Im yang mendengar semua pembicaraan tersebut, diam-diam berpikir. Tampaknya si pengemis tua ini benar. Benar lihai dan banyak pengalamannya, sementara itu Ban Hui Jin telah bertanya lagi. Apakah Loti yang bisa mengendus pula manusia macam apakah dirinya? Soal ini, Lian samsin tertawa paksa, kemudian baru ujarnya, aku si pengemis tua hanya dapat mengendus bau manusia, sedangkan tentang manusia macam apakah dirinya itu, dari mana aku mampu untuk mengendusnya? Tampaknya dia seperti inggan untuk dapat membicarakan tentang manusia yang bersembunyi di dalam ruangan itu dengan mereka berdua sambil mengangkat kepalanya lagi dia meneruskan. Mari kita pergi, orang itu sudah lama berlalu kita tak berguna berada di sini terlalu lama, lebih baik keluar dulu sebelum berbicara lebih jauh. Selesai berkata, dia lantas berjalan keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Huan Chu Im dan Ban Hui Jin segera mengikuti pula di belakangnya. Lian samsin sama sekali tidak menghentikan langkahnya ia menelusuri jalan setapak dalam hutan tersebut dan langsung menuju keluar. Sambil berjalan ia bertanya pula kepada Huan Chu Im. Engkoh cilik masih muda belia semestinya kau tidak mempunyai musuh besar bukan? Tentu saja pertanyaan semacam ini harus diajukan olehnya karena anggota Kei Pang yang telah tewas itu tak mungkin tanpa sebab musabak akan memancing kedatangan Huan Chu Im dari jembatan Buntek Yao yang begitu jauh sampai di sini. Sedangkan di dalam rumah kayu itu pun sudah tersembunyi seseorang yang tampaknya sudah lama menunggu. Tentu saja dibalik kesemuanya itu pasti terdapat alasan tertentu. Sebelum Huan Chu Im menjawab, Bang Hui Jin telah menimbrung. Lebih dulu mana mungkin Huan Xiang Kong punya musuh? Kami baru tiba di Kim Leng kemarin. Oh oh, gumam Lian Samsin kemudian, kalau begitu aneh sekali. Tak lama kemudian mereka bertiga sudah keluar dari hutan, mendadak Lian Samsin menghentikan langkahnya seraya berpaling. Kepada Huan Chu Im dia berkata, Walaupun aku si pengemis tua percaya bahwa semua pengakuan engkau cilik ini adalah sejujurnya, tapi kau si engkau cilik pun tak bisa dikatakan bebas sama sekali dari kecurigaan bukan? Apa yang Loti yang inginkan untuk dapat mempercayai diriku? Tanda tanya. Aku si pengemis tua masih tetap mengulangi perkataanku. Yang semula, lebih baik kita bertarung dengan sebaik-baiknya di sini, jika engkau cilik yang unggul, kau boleh segera meninggalkan tempat ini, sebaliknya kalau kalah, harap kau suka mengikuti aku si pengemis tua untuk berkunjung ke kantor cabang di Kim Leng, Tapi aku si pengemis tua jamin perkumpulan kami hanya akan menyelidiki sebab-sebab kematian dari anggota kami saja, kepergian engkau cilik tak lebih hanya sebagai saksi, tiada orang yang akan menyusahkan dirimu, Huan Chu Im segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, semua kisah pengalamanku telah kututurkan kepadamu, mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, aku sih tak sudi menerima ancaman atau tekanan dari seseorang, apabila Loti yang membutuhkan kehadiranku sebagai saksi silahkan saja kau memberi alamat kantor cabangmu aku bisa pergi sendiri ke sana dan tak berakal mengingkar janji. Tanda petik. Tidak bisa Lian Sam Sin menggelengkan kepalanya berulang kali, pertarungan di antara kita berdua harus dilangsungkan sehingga menang kalah dapat ditentukan. Maaf, aku tak mau melayani kehendakmu itu, sampai jumpa, kata Huan Chu Im sambil menjura. Selesai berkata dia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Lian Sam Sin tertawa dingin, menyusul kemudian terdengar Ban Hui Jin menjerit kesakitan sambil berteriak keras. Titik dua hei, lepaskan aku, mau apa kau? Ketika Huan Chu Im berpaling, dia menyaksikan tangan kiri Lian Sam Sin telah mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Ban Hui Jin, sedangkan telapak tangan kanannya ditempelkan di atas punggungnya. Sebelum dia berucap sesuatu, si pengemis tua itu sudah berkata lagi sambil tertawa dingin. Engkau cilik, apabila kau menolak untuk melangsungkan suatu pertarungan yang adil denganku, terpaksa aku si pengemis tua akan menawan nona ini untuk ku jadiakan sebagai sandera. Huan Chu Im jadi amat gelusar setelah menyaksikan peristiwa ini, dengan kening berkerut bentaknya keras-keras. Kalau kulihat dari usiamu yang sudah lanjut, tak kusangka kau bisa melakukan perbuatan semacam ini, HMMM apa maksudmu menganiaya nona Ban di saat tiap tak siap? Baik, baik lepaskan dia terlebih dulu, aku akan melangsungkan pertarungan yang sejujurnya melawanmu di sini juga. Melihat pemuda itu sudah menyanggupi paras mukalia SEMSIN berubah menjadi lembut kembali, dia segera melepaskan cekalannya atas Ban Hui Jin lalu katanya. Tahukah engkau cilik mengapa aku si pengemis tua bersikeras hendak melangsungkan pertarungan melawanmu? Dengan wajah merah padam karena mendongkol dan marah, Ban Hui Jin segera menimbrung sambil mengumpat. Kau si tua bangka celaka, jahatnya setengah mati. Sedangkan Huan Chu Im berdiri dengan wajah serius dan menyahut ketus. Bukankah kau mengatakan hendak menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua? Dalam marahnya, dia segan menyebut lawan sebagai loti yang lagi, sopan santun telah ditangguhkan dengan begitu saja. Benar Lian SEMSIN segera tersenyum selama puluhan tahun terakhir ini belum pernah aku si pengemis tua didesak mundur oleh seseorang dalam gebrakan yang pertama, tapi barusan aku telah dipaksa mundur sejauh dua langkah oleh engkau cilik dalam satu gebrakan saja, itulah sebabnya aku ingin tahu akan asal-usul perguruan engkau cilik. Yang lebih penting lagi adalah untuk mencoba sampai di manakah kemampuan yang dimiliki engkau cilik. Kedua, berhubung seorang anggota keipang kami terbunuh, padahal dia termasuk satu di antara delapan pelindung hukum perkumpulan kami yang berilmu silat tinggi. Maka aku si pengemis tua merasa wajib untuk mencoba kemampuan yang dimiliki engkau cilik sedangkan perbuatanku mencengkeram pergelangan tangan nona tadi, sesungguhnya tak lebih hanya ingin memanasi hatimu, masa aku si pengemis tua benar-benar hendak menganiaya seorang nona. Setelah ku sanggupi tantanganmu itu, tentu saja tak akan ku pungkiri lagi, silahkan loti yang mulai melancarkan seranganmu. Saat itu rasa mendongkol dan gusar yang membara di dadaban huijin belum hilang dengan mulut cemberut dia segera ikut berteriak dari samping. Huan si yang kong, dia akan mencari gara-gara kepadamu, buat apa sih kau mesti bersikap sungkan-sungkan kepadanya? Tanda tanya lian samsin tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, ha ha, kalau begitu aku si pengemis tua tak akan sungkan-sungkan lagi. Sambil membentak keras mendadak dia maju selangkah ke depan, dari posisi tiong kiong tangan kirinya bagaikan gaitan mencakar ke muka, sementara telapak tangan kanannya membacok ke depan dada secepat kilat. Jurus serangan yang digunakan itu tak lebih cuma jurus menaklukan naga dengan tangan kosong sebuah jurus serangan biasa saja, namun dibalik cakarnya itu terasa hawa serangan yang tajam memancar keluar dari kelima jari tangannya. Huan Chu Im tak berani berlaku gegabah cepat-cepat dia mundur setengah langkah, sementara tangan kanannya dengan ilmu jari pedang melepaskan sebuah bacokan balasan. Dalam dunia persilatan, orang seringkali memergunakan telapak tangan, atau kepalan atau jari tangan untuk menghadapi serangan musuh, tapi jarang sekali memergunakan jari tangan sebagai pengganti pedang untuk melancarkan serangan, Lian Sam Sin yang menghadapi keadaan demikian, tampaknya segera menaruh perhatian khusus atas kemampuan lawannya ini. Benar juga dalam bacokan yang dilancarkan Huan Chu Im itu, terasa ada segulung desingan angin tajam yang turut memancar dari balik serangan tadi, keadaannya sangat mengerikan. Di dalam hati kecilnya Lian Sam Sin segera berpikir, Entah dari mana datangnya si anak muda ini? Kalau dilihat dari gerak serangan yang dipergunakan olehnya, sudah jelas. Dia memakai ilmu jari pengganti pedang untuk melepaskan jurus-jurus seangan ilmu pedang. Berpikir demikian, sambil tertawa terbahak-bahak telapak tangan kanannya berada di depan dada secepat kilat disodokan ke muka untuk menyongsong datangnya ancamar musuh, di mana serangannya dilancarkan, hawa serangan yang kuat serasa menyesakan nafas. Huan Chu Im segera melihat bahwa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya amat sempurna dia tak berani beradu kekerasan dengannya, dengan cepat tubuhnya berputar sambil melangkah ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Engkau cilik mengapa kau tak berani menyambur seranganku ini dengan kekerasan serulian samsin kemudian dengan tertawa nyaring. Di tengah bentakan tersebut, sepasang lengannya diputar kencang melepaskan serangkaian serangan berantai, angin serangan yang kuat dan dasyat segera berhamburan kemana-mana. Bagaimanapun juga Huan Chu Im adalah seorang pemuda yang berdarah panas, ia segera termakan oleh hasutan lian samsin yang memanaskan hatinya itu, apalagi di situ hadir pula Ban Hui Jin yang sedang menonton jalannya pertarungan. Harus diketahui, bagai seorang pemuda yang masih muda belia, asaikan ada seorang nona yang berdiri di depannya, maka lepaskan apa hubunganmu dengan nona tersebut, yang jelas dari hati kecilnya akan timbul semangat juang yang jauh lebih besar, terutama sekali rasa tak mau kalahnya di hadapan orang, apalagi Ban Hui Jin yang berada di hadapannya sekarang adalah keturunan keluarga Ban dari Bukit Hang San. Tentu saja Huan Chu Im menggan mengalah terus-menerus, sepasang tangannya segera diputar menggunakan 13. Juru Silmu Jari Pedangnya untuk melangsungkan pertarungan sengit melawan lian samsin. 13. Juru Silmu Jari Pedangnya ini tak lain adalah hasil ciptaan gurunya Juyit Kuai yang telah bersusah payah selama puluhan tahun untuk mengambil intisari dari jurus-jurus serangan terampuh dari berbagai aliran dan partai yang kemudian diciptakan serangkaian jurus serangan yang luar biasa. Walaupun namanya saja terdiri dari 13 jurus, padahal dalam setiap gerakan terbagi pula dalam 3 sampai 7 perubahan yang beraneka ragam, selain jurus-jurus untuk menghindarkan diri dari ancaman musuh, terdapat pula gerak serangan yang tangguh, itulah sebabnya ilmu Jari Pedang ini harus dikombinasikan dengan ilmu gerakan tubuh yang enteng dan lincah sehingga ketangguhannya dapat terlihat semua. Sebaliknya ilmu pukulan yang bersifat keras berulang kali gurunya telah berpesan, apabila keadaan tidak terlalu mendesak atau memaksa, maka ilmu pukulan tersebut tak boleh digunakan secara sembarangan. Selain itu, dia pun waris mencampurkan 108 jurus ilmu Kina Jiu dan Tai Lakeng Jiao Kang yang dibalik ilmu pukulannya tadi setiap kali ia terpaksa harus mempergunakannya. Oleh sebab itu, semasa dalam latihan, Huan Chu Im selalu melatih ilmu silatnya campur aduk lama-kelamaan ilmu Hui Sin Pet Elang, 13 jurus ilmu Jari Pedang ilmu Tai Lakeng Jiao Kang dan 108 jurus ilmu Najiu bisa digunakan sepotong demi sepotong secara terpisah, ataupun digunakan secara gabungan dan dikombinasikan satu dengan lainnya. Sesungguhnya 13 jurus ilmu Jari Pedang lebih mengutamakan menghindarkan diri dari ancaman musuh sambil mencari kesempatan untuk melepaskan serangan. Balasan, tapi oleh karena Lian Sam Sin mengatakan ia tak berani menerima serangannya dengan kekerasan, maka dia selipkan juga ilmu Tai Lakeng Jiao Kang serta Hui Sin Pet Chiangnya. Dengan demikian, bukan saja dia pergunakan jurus-jurus serangan yang khusus dipakai untuk menghindari serangan lawan, disertakan juga ilmu Kina Jiao yang hebat dan pukulan yang bertenaga raksasa, sebentar lagi memainkan ilmu pukulan, lalu ilmu jari, ilmu cengkeraman dan ilmu telapak tangan, perubahan demi perubahan dilakukan secara beruntun dan bergantian. Makin bertarung si pengemis penakluk harimau merasa semakin terkejut bercampur keheranan ia merasa bahwa pemuda tersebut selain memiliki tenaga dalam yang sempurna, jurus-jurus serangannya pun sama sekali di luar dugaan. Sebetulnya si pengemis tua itu bisa memaksa Huan Chuim untuk bertarung, hal ini tak lain disebabkan ia sudah mencoba tadi bahwa usia Huan Chuim meskit masih muda, namun ilmu pukulannya justru luar biasa dan pemuda tersebut boleh dibilang merupakan jago muda yang belum pernah ditemui selama puluhan tahun terakhir ini, terdorong oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin menang sendiri inilah, memaksanya untuk menantang pemuda itu untuk berdual. Sekarang, ia dapat melihat Huan Chuim sebentar menyerang dengan telapak tangan sebentar lagi dengan jari, sebentar dengan cengkeram semuanya disertai dengan perubahan yang begitu banyak. Diam-diam ia semakin kagum. Tiba-tiba saja ia merasa ilmu cengkeraman yang dipergunakan pemuda tersebut mirip sekali dengan aliran silat dari Eng Jiao Bun, tanpa terasa pikirnya dengan perasaan terkejut. Heran, sejak kapan Eng Jiao Bun mempunyai seorang tokoh muda yang memiliki ilmu silat begitu hebat? Makin tangguh musuh yang dihadapi Lian Sam Sin merasa semakin asik dan gembira serangan demi serangan yang dipergunakan juga makin menghebat hingga angin tajam meneru-deru. Beberapa gebrakan kemudian serangan yang dilancarkan kedua belah pihak bergabung menjadi satu, di antaranya bayangan manusia yang saling berkelebat, terciptakan selapis bayangan semu yang menari-nari, namun dari tenaga yang terpancar dari balik tangan kedua belah pihak, terhembus kekuatan yang bisa mencapai sejauh 8-9 di palebih, padahal kekatnya pasir dan debu dibuat blek terbangan ke udara keadaannya sangat mengerikan. Semua peristiwa itu kontan saja membuat si burung hang hijau Ban Hui Jin yang menonton jalannya pertarungan tersebut merasakan pandangan matanya jadi kabur, diam dia ia merasa terkejut bercampur keheranan. Betul-betul tidak kusangka kalau Hwan Siang Kong memiliki kepandaian silat yang begitu hebat, ini merasanya kelewat menguntungkan Hei E. Giok Yang. Tapi mereka kan belum secara resmi dikawinkan biarpun sudah tukar cincin, rasanya aku pun. Tiba-tiba ia merasa pipinya jadi merah dan panas diam-diam ia mendesis lirih, perhatiannya terhadap pertarungan yang sedang berlangsung di arena pun segera terpencar. Pada permulaan pertarungan itu berlangsung, Hwan Chu In masih penuh diliputi keraguan-raguan dan ngeri dalam menghadapi serangan-serangan Lian Sam Sin yang dasyat dengan tenaga dalam yang amat sempurna. Terutama sekali dia masih awam dalam dunia persilatan, pengalamannya dalam bertarung melawan orang pun belum cukup, biarpun jurus-jurus serangan yang dilatihnya seban hari amat hapal dan matang, namun setelah tiba waktunya. Dipergunakan dia toh tetap merasa gugup dan kebingungan, tak tahu jurus dipergunakan lebih dulu. Menanti pertarungan telah berlangsung sekian waktu, teknik penggunaan jurus maupun gerak serangan yang dipergunakan pun kian lama kian bertambah matang, segenap pikiran dan perhatiannya segera dipusatkan untuk menghadapi serangan lawan, jurus demi jurus serangan yang dipergunakan pun makin lama semakin lancar dan sesuai dengan keinginan hati. Walaupun demikian, dia tak lebih baru 10 tahun mempelajari ilmu silatnya, tidak seperti apa pengemis penakluk hari maulia samsin yang sudah berlatih puluhan tahun lamanya, tenaga dalam yang dimiliki pun sudah mencapai berapa puluh tahun kematangan. Oleh sebab itu biarpun ia mengeluarkan segenap inti sari ilmu pedang dari berbagai aliran dan partai yang terhimpun dalam 13 jurus ilmu jari pedang serta tenaga cengkeraman dan angin pukulan dari ilmu Tai Lek Ong Giao Kang, namun bila ingin bertarung melawan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Lian Sam Sin, dia masih tetap bukan tandingan. Tapi setiap kali bila Huan Chu Im sudah terdesak oleh angin pukulan Lian Sam Sin yang mahadashya tersebut sehingga sukar untuk mempertahankan diri, ia selalu menggunakan ilmu Hwee Sin Petsi yang untuk menyambut ancaman lawan dengan kekerasan. Setiap kali sepasang telapak tangan mereka saling mementur sehingga timbulkan suara benturan keras, posisi kedua belah pihak tetap seimbang tiada yang menang tiada pula yang kalah kedua orang itu sama-sama mundur 1-2 langkah dari posisi semula. Pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin adalah seorang jago yang paling mengandalkan tenaga pukulan yang keng, begitu kuat dan hebatnya tenaga pukulan orang ini sehingga ia disebut orang sebagai penakluk harimau, biasanya orang persilatan yang bertemu dengannya paling enggan beradu kekerasan dengannya. Siapa sangka Huan Chu Im yang masih berusia begitu muda, hanya dalam beberapa gebrakan saja ia sudah beradu kekerasan sebanyak berapa kali dengannya. Setiap kali pemuda itu sudah terdesak hebat hingga tak mampu menandinginya lagi setiap kali pula pemuda tersebut beradu kekerasan dengannya, tapi justru dari beradu kekerasan inilah sang pemuda justru mampu mengembalikan posisinya yang terdesak sehingga berada kembali dalam keadaan seimbang. Atas kejadian tersebut, timbulah keasyikan dan kegembiraan pengemis penakluk harimau untuk menyerang lebih jauh, dia salah mengira Huan Chu Im adalah seorang jagoan yang sengaja menyembunyikan kepandayan silatnya, oleh karena itu timbulah niatnya untuk mencoba Huan Chu Im lebih jauh. Setiap kali dia melepaskan pukulan, hawa murninya selalu dihimpun dan dilontarkan sepenuhnya, kian lama tenaga pukulan yang disertakan dalam serangannya makin bertambah hebat, akhirnya kekuatan yang terpancar justru bagaikan kapak raksasa yang hendak membelah bukit karang. Sebaliknya Huan Chu Im yang harus menghadapi serangan musuh yang makin lama semakin bertambah hebat, hingga pada hakikatnya setiap serangan memiliki bobot yang luar biasa, diam-diam hatinya menjadi terkejut bercampur terkesiap. Berada dalam keadaan demikian, pada hakikatnya ilmu Kiam Chi Capsi dan Eng Jiao Kangnya sama sekali tidak. Berfungsi lagi, dia hanya bisa mengeluarkan ilmu Hwe Sin Petsi yang saja untuk mengajak lawannya bertarung dalam sistem keras lawan keras. Dan justru setiap kali dia baru bisa memperbaiki posisinya apabila sudah mengeluarkan ilmu Hwe Sin Petsi yang tersebut dan mendesak lawan mundur setengah langkah. Itu berarti apabila dia meneluarkan ilmu Hwe Sin Petsi yang tersebut secara beruntun, sudah pasti dari kalah dia akan menang dan berhasil merobohkan lawannya, padahal berulang kali Su Haunya telah berpesan agar ia tak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pertarungan yang dialami Huan Chu Im sekarang boleh dibilang amat susah dan berat. Biarpun demikian, keadaan seperti ini boleh dibilang merupakan kesempatan baik yang tak pernah akan dijumpai di lain waktu. Pertarungannya melawan seorang jago lihai dunia persilatan seperti Lian Sampsin membuatnya banyak menyerap pengalaman yang berharga dalam pertarungan yang berat dan ketat itu, di samping teknik meraih keseimbangan di balik kekalahan dan mencari kemenangan di balik keseimbangan. Pengemis penakluk Harimau Lian Sampsin adalah seorang jagoan yang berpengalaman amat luas. Selama pertarungan berlangsung, dia pun berhasil menemukan bahwa ilmu jari serta ilmu cakar dari Huan Chu Im meski kurang tangguh, namun ilmu silat yang sesungguhnya paling diandalkan oleh pemuda itu tak lain adalah pukulan aneh yang selalu diselipkan di antara beberapa jurus serangannya itu. Kalau dilihat pula dari sikap tegang dan serius yang menyelimuti wajah pemuda itu, jelas bukan disengaja atau berpura-pura, maka hal ini berarti di saat gurunya mewariskan ilmu silat kepadanya, secara sengaja dia telah menyelipkan semacam ilmu silat yang rahasia dan sakti di balik jurus-jurus. Silat lainnya, sedang pemuda itu sendiri sama sekali tidak tahu. Lantas ilmu silat apakah itu? Kalau dilihat dari usia bocah itu, paling bantar dia baru mencapai usia 6-17 tahunan, sekalipun semenjak lahir dari rahim ibunya sudah belajar tenaga dalam, belum tentu dia mampu melatih tenaga dalamnya sehingga dapat beradu kekerasan dengan dirinya. Ditinjau dari kejadian ini, maka bisa disimpulkan kemampuannya bertarung seimbang melawan dirinya itu tak lain berkat mengandalkan ilmu pukulannya yang aneh dan luar biasa itu. Sambil bertarung pengemis tua itu memperhatikan terus dengan seksama, namun betapapun ia sudah memperhatikan, Ia selalu menjumpai Huan Chu In pasti melakukan perputaran badan yang amat cepat lebih dulu sebelum melakukan pukulan yang sangat aneh tadi, di saat tubuhnya berputar inilah serangan dilepaskan. Atau dengan perkataan lain, di saat dia melepaskan pukulannya, selalu mempergunakan tubuhnya untuk menutupi pandangan matanya lebih dulu membuat orang lalu tak dapat melihat dengan jelas perubahan gerakan tangan dan jurus serangan yang akan dipergunakannya. Di saat K sudah melihat telapak tangannya, tenaga pukulan bagaikan amukan ombak dasyat telah menggulung tiba. Lian Sam Sin sudah sekian waktu memperhatikan dengan seksama namun tak pernah berhasil menemukan sesuatu apapun, hal ini membuatnya makin tercengang bercampur kaget. Banyak sudah ilmu pukulan yang dikenal dan diketahui olehnya di dalam dunia persilatan selama ini, namun belum pernah mendengar orang membicarakan soal ilmu pukulan sambil berputar badan macam ini. Akibatnya dia menaruh perasaan kagum bercampur kaget atas kemampuan yang dimiliki Huan Chu Im dalam usia muda itu. Baru saja dia hendak menghentikan pertarungan untuk mencari tahu asal usul Huan Chu Im, pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan tinggi, sambil berlarian mendekat terdengar orang itu berteriak keras. Lian Tiang Lo cepat kau hentikan pertarungan. Lian Sam Sin menarik kembali serangannya lalu sambil melompat ke belakang teriaknya keras-keras. Engkoh cilik, cepat hentikan seranganmu. Mendengar teriakan itu, Huan Chu Im segera menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Ternyata pendatang adalah seorang lelaki kekar berbaju hijau yang berusia 24-5 tahunan, dia beralis metu, tebal dan bermata besar, mukanya merah dan perawakan kekar, sehingga kelihatan sekali keperkasaannya. Setelah berhenti, dia segera memberi hormat kepada Lian Sam Sin sambil menjura. Lian Tiang Lo, suhu ada urusan hendak dirundingkan, harapkah segera kembali ke kantor cabang Kim Leng? Lian Sam Sin yang baru saja menemukan seorang jago muda, tentu saja enggan meninggalkannya dengan begitu saja maka Seraya manggut-manggut katanya. Aku sudah tahu, kau boleh pulang dulu, aku segera menyusul. Baik sahut lelaki kekar berbaju biru itu kemudian Seraya memberi hormat. Kalau begitu Tecu pergi lebih dulu. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Huan Chu Im serta Ban Hui Jin, dia segera membalikan tubuh dan berlalu dari situ. Dengan senyuman dikulum Lian Sam Si segera berkata, dia adalah satu-satunya ahli waris dari Pang Cu perkumpulan kami, Leng Kang Tu. Ban Hui Jin tidak menanggapi perkataan itu, malah serunya kemudian kepada Seng Pemuda. Huan Siang Kong, ayo kita pergi. Nona, tampaknya kau masih marah kepada aku si pengemis tua serulian Sam Sin kemudian sambil tertawa paksa. Huuh, aku mah tak akan marah sahut Ban Hui Jin dingin. Asal tidak marah saja itu memang lebih baik kata Lian. Sam Sin kemudian sambil tersenyum, kemudian setelah menepuk bahu Huan Chu Im, katanya lagi dengan nada tulus engkau cilik, kau merupakan satu-satunya jago muda yang pernah ku jumpai selama ini, kita boleh dibilang tidak saling bertarung tidak saling mengenal, apabila engkau cilik tidak keberatan, ingin sekali aku si pengemis tua mengikat tali persahabatan denganmu, entah bagaimanakah pendapatmu. Hektometer, bukankah dia adalah orang yang kau tuduh sebagai pembunuh ke G.I.J. Ban Ihoi Jin dengan wajah cemberut. Kembali Lian Sam Sin tertawa. Pada mulanya aku si pengemis tua memang berpendapat demikian, tapi sesudah masuk rumah kayu itu, aku si pengemis tua segera menyadari bahwa apa yang dikatakan engkau cilik si Huan ini memang benar, apalagi setelah melalui pertarungan sengit yang saja berlangsung, aku si pengemis dapat memastikan bahwa pembunuh yang telah membinasakan anggota kayu pang kami adalah orang lain, bukan hasil perbuatan dari engkau cilik si Huan ini. Mengapa begitu? Selama aku si pengemis bertarung melawan engkau cilik si Huan hampir mencapai tiga puluhan jurus ini, dapat kulihat bahwa jurus si Yauko kebanyakan aneh tapi tidak susat, gaya serangan yang dipergunakan seseorang dapat menunjukkan pula bagaimana kahwata serta perangai si manusia itu sendiri. Anggota kaipang yang terbunuh itu tewas akibat tusukan pedang dari punggungnya, jurus serangan yang dipergunakan disebut tokcoh jetong atau ular beracun memasuki goa, jurus serangan itu sangat keji dan buas, dapat diduga bahwa si pembunuhnya adalah seorang manusia licik yang keji, buas dan tidak berperi kemanusiaan, perbuatan semacam ini sudah jelas bukan perbuatan dari Huan Xiaoko. Perlu diketahui jetong hia terletak di antara sela-sela tulang punggung, jurus serangan semacam itu biasa disebut juga sebagai hangbong jetong atau burung hang memasuki goa, merupakan tempat yang mematikan di bagian punggung manusia, Bang Hui Jin kembali mencibirkan bibirnya sembari mengerut tuh. Huuuh, untung saja kau masih punya kebijaksanaan untuk memberdakan mana yang jahat dan mana yang benar. Haa 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 seandainya kemampuan semacam ini pun tidak kumiliki buat apa aku disebut orang sebagai pengemis penakluk harimau sahut lian samsin sambil tertawa tergelak-gelak. Nama pengemis penakluk harimau belum pernah didengar ataupun diketahui oleh Huan Chu Im, oleh sebab itu dia pun tidak mengetahui sampai di manakah kebesaran nama dan kedudukan orang itu di dalam dunia persilatan. Tapi berbeda sekali dengan si burung hang hijau Bang Hui Jin, begitu mendengar nama pengemis penakluk harimau, ia nampak tertegung dengan wajah melongot, kemudian pikirnya, Aku pernah dengar bahwa pengemis penakluk harimau adalah salah satu di antara tiga tokoh paling utama dalam perkumpulan Kaipang, telapak tangan bajanya tiada tandingan di dunia ini, teapinya tanya Huan Siang Kong mampu bertarung seimbang dengannya. Sambil berpikir, dengan wajah terkejut bercampur keheranan dia menengok ke arah lian samsin, kemudian tanyanya, Jadi kau adalah tiang lo kanan dari Kaipang yang disebut orang pengemis penakluk harimau? Lian samsin tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, nona pernah mendengar tentang namaku ini bersemu merah selembar wajah Bang Hui Jin, jawabnya kemudian. Ibuku sering membicarakan soal ini, katanya Ciam Pue adalah seorang pendekar besar yang berjiwa besar, bijaksana dan kesatia, memandang orang jahat bagaikan musuh besar, apabila si Yauli sudah banyak melakukan kesalahan ataupun sikap yang kasar tadi, harap Ciam Pue sudi memaafkan. Oha, tidak berani lian samsin tertawa bangga, sedang mengenai kebencianku terhadap kaum penjahat, ini memang benar. Asalku jumpai ada manusia yang melakukan kejahatan dan kebengisan tak pernah melepaskan dengan begitu saja, tiba-tiba dia menyeka ujung bibirnya dengan ujung baju, kemudian bertanya, bolahkah aku tahu siapakah ibu nona? Ibuku adalah lo tengkah dari keluarga bang di Bukit Hang San. Ahah, haah, 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 cepat-cepat lian samsin menjura seraya tertawa, kalau ban lo hujin sih cukup kenal baik, kalau begitu nona adalah nona ban yang disebut orang sebagai si burung hang hijau. Kembali paras muka ban ih hujin berubah menjadi semu merah, sahutnya lirih, sianti adalah hujin. Kenapa tidak nona katakan sedari tadi serulian samsin kemudian, setelah berpaling ke arah huan cuim, kembali katanya, Siapa pula huan siyaoko ini? Kalau dilihat bahwa ia menempuh perjalanan bersama-sama nona ban, bisa diduga kalau dia pun anak murid dari suatu perguruan besar. Ban hujin mengerling sekejap ke arah huan cuim, lalu sahutnya sambil tertawa. Kau orang tua tentunya pernah mendengar tentang si jago berbaju hijau huan tai hiap bukan? Nah huan siang kong adalah haaah, 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 tidak sampai ban hujin menyelesaikan kata-katanya, lian samsin telah menukas sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku si pengemis tua kenal dengan huan tai hiap. Rupanya engkoh cilik adalah putra dari huan tai hiap. Ini bagus sekali. Jadi ilmu silat keluarga tak aneh kalau aku si pengemis merasa amat mengenal tapi tidak dapat meraba asal-usulnya. Sesungguhnya apa yang dia katakan memang benar, ilmu silat yang dimiliki jago berbaju hijau huan tai iseng diperoleh dari warisan keluarganya, kakek huan tai iseng semasa mudanya berasal dari perguruan bangau putih. Ilmu silat dari keluarganya memang mempunyai perbedaan yang besar sekali dengan ilmu silat dari aliran serta perguruan manapun. Kalau perguruan atau aliran lain, biasanya ilmu silat yang mereka turunkan hanya terdiri dari sejenis aliran ilmu silat tertentu, berbeda sekali dengan ilmu silat keturunan keluarga, sekalipun kakeknya berasal dari suatu perguruan tertentu, tapi bagi seseorang yang berpengalaman luas dalam dunia persilatan, seringkali ilmu silatnya dapat menyerap aliran ilmu silat lain dari pandangan atau pengelihatan saja. Dari seng kakek diwariskan kepada ayah, dari seng ayah diwariskan kepada seng anak, turun-temurun ilmu silat itu diwariskan secara beruntun dan sama sekali tidak dikacaukan satu sama lainnya. Oleh karena itulah ilmu silat yang berasal dari keluarga paling susah diketahui asal-usul, perguruan atau alirannya, ilmu silat mereka boleh dibilang terdiri dari suatu aliran yang berdiri sendiri. Ilmu silat yang ku pelajari sebenarnya berasal dari ajaran guruku, Huan Chu Im menerangkan. Lian Sam Sin mengawasi lekat-lekat, kemudian tanyanya, siapa sih guru engkuh cilik? Guruku si jub bernama Yitko Ai? Mendengar nama itu Lian Sam Sin jadi tertegun, Yitko Ai terasa aneh dan asing, belum pernah ia dengar nama orang itu, dalam dunia persilatan pun rasanya belum pernah terdapat jagoan semacam ini. Tapi, bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, muridnya saja memiliki kemampuan sedemikian hebatnya sudah dapat diduga gurunya memiliki kepandayan yang jauh lebih tangguh. Karenanya sambil tertawa terbahak-bahak katanya kemudian. Guru yang termasuhur akan menghasilkan murid yang hebat, tak aneh kalau engkuh cilik memiliki kepandayan silat yang luar biasa. Loti yang kelewat memuji, kemampuan yang Boampoe miliki masih belum terhitung seberapa kata Huan Chu Im seraya menjura. Baiklah, kita tak usah membicarakan soal itu lagi, tadi aku si pengemis mengatakan hendak mengikat tali persahabatan dengan engkuh cilik, entah bagaimanakah pendapat engkuh cilik. Loti yang adalah seorang ciampuai yang dihormati dan disegani oleh setiap umat persilatan, Boampoe beruntung sekali dapat berkenalan dengan Loti yang pada hari ini, soal mengikat tali persahabatan, Boampoe. Tidak sampai si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Lian Sam Sin telah menukas. Aku si pengemis tua hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kau bersedia menjadi sahabatku? Engkuh cilik tak usah menyebut ciampuai, Boampoe lagi, kalau bersedia katakan bersedia, kalau enggan katakan enggan, kan beres. Ban Hui Jin mengerlip sekejap ke arahnya, kemudian menimbrung pula dari samping. Yee, aaa, benar Wan Siang Kong, kulihat kau memang kelewat sedikit, bicaralah belak-belakan. Bersemu merah selembar wajah Wan Cuim oleh perkataan tersebut, buru-buru dia berkata, Loti yang begitu baik padaku, sudah barang tentu Boampoe bersedia. Bagus sekali serulian Sam Sin dengan gembira, mulai sekarang kita adalah saudara sendiri, engkuh cilik tak usah menyebut Loti yang atau Boampoe lagi, kau sebut aku engkuh tua, dan aku sebut kau adik cilik, bukankah ini lebih bagus? Kalau mesti menggunakan sebutan ini, rasanya Boampoe. Nah, nah, coba lihat, baru saja diberitahu, sekarang sudah lupa lagi, bukankah Lianci Ampoe sudah menjadi saudara angkatmu, sudah sepantasnya bila kalian saling menyebut sebagai saudara kalau menampik melulu apakah? Kau tidak merasa bahwa perbuatanmu itu kelewatan manja? Lian Sam Sin tertawa terbahak-bahak serunya pula, haaah, 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 tampaknya nona ban lebih belak, belakan, namun aku sendiri pun harus mengubah panggilan dengan menyebutku sebagai engkuh tua, jangan Ciam Poe Ciam Poe terus-menerus. Merah padam selembar wajah Ban Hui Jin, dengan agak tersipu-sipu katanya kemudian lirih. Setelah engkuh tua berkata begitu, baiklah aku menurut perintah saja. Dengan wajah yang menaruh hormat Huan Cui menjura pula kepada Lian Sam Sin lalu berkata, kalau memang engkuh tua tidak keberatan, terimalah sebuah hormat dari siyaute. Dengan penuh kegembiraan pengemis penakluk harimau mencekal tangan Huan Cui Im dan digoyang-goyangkan berulang kali, katanya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 saudara cilik, engkuh tua benar-benar merasa amat gembira, sayang Pangcu telah mengundangku untuk membicarakan urusan penting, kau menginap di mana sekarang? Sebentar engkuh tua pergi menjengukmu. Saat ini siyaute menginap di perusahaan Sengki Piao Klok, cuma rasanya kurang pantas bila engkuh tua yang datang menjenguk siyaute, begini saja, besok pagi siyaute yang akan berkunjung ke kantor cabang perkumpulan Kepang untuk menjenguk engkuh tua, entah bagaimanakah pendapat engkuh tua? Baik Lian Sam Sin manggut-manggut, engkuh tua akan menunggumu di kantor cabang, EHM, nona ban, kau bersedia datang bersama-sama saudara cilik bukan? melihat pengemis itu memandang dia dan Huan Chu Im sebagai satu rombongan, meski agak malu, gembira amat hati kecilnya, dengan kepala tertunduk ia segera bertanya, apakah engkuh tua akan menyambut kedatanganku dengan gembira Lian Sam Sin tertawa? Tentu saja akan menyambut kedatanganmu dengan gembira, bukankah kau menyebut engkuh tua pula kepadaku? Tanda Tanya Sebagai engkuh tua, masa tidak senang menyambut kedatangan T. Moai-nya? Pengemis itu telah mengucapkan kata T. E. Adik lelaki dan Moai adik perempuan menjadi satu, padahal kekatnya kedua kata tersebut mempunyai arti ganda, yaitu sebagai saudara lelaki dan saudara perempuannya, tapi bisa pula diartikan sebagai ipar. Ban Huijin adalah seorang nona yang pintar, sudah barang tentu ia dapat menangkap arti dari perkataan tersebut, mukanya menjadi merah padam, rasa malunya semakin menebal, di hati kecilnya ia merasa manis dan hangat. Tidak sampai Huan Chu Im berkata, Lian Sam Sin telah berkata lagi sambil tersenyum. Baiklah, sekarang engkuh tua akan pergi dulu. Selesai berkata, sepasang kakinya segera menjejak tanah dan tergopoh-gopoh meninggalkan tempat tersebut. Nona Ban ucap Huan Chu Im kemudian, kita pun harus segera pergi. Ehem, Ban Huijin mengiakan dan segera beranjak pergi, sambil berjalan dia berpaling seraya ujarnya lagi. Huan Siang Kong, umurmu lebih muda berapa tahun sih dari Toa Kuku? Tampaknya Saudara Ban telah berusia 20 tahun sekarang Ban Huijin manggut-manggut. Ya, tahun ini Toa Kuku berusia 21 tahun kalau begitu aku lebih muda 5 tahun dari Saudara Ban. Mencorong sinar terang dari balik mati Ban Huijin setelah mendengar perkataan itu, sambil miringkan kepalanya dia berseru. Kalau begitu kau berusia 16 tahun. Lahir pada bulan berapa? Bulan 1. Kalau begitu kau lebih tua 11 bulan daripada diriku kata Ban Huijin gembira. Apakah Nona juga berusia 16 tahun? Sekali lagi paras muka Ban Huijin berubah menjadi merah jengah, sahutnya lirih, tahukah kau, mengapa aku menanyakan berapa usiamu? Tidak. Sebab selama ini aku memanggilmu Huan Siang Kong kalau sampai kedengaran orang lain rasanya kurang sedap. Oleh karena, Oleh karena itu bila aku lebih tua daripadamu, maka aku mesti memanggil adik Huan kepadamu. Tapi kenyataannya sekarang membuktikan kalau aku lebih tua daripada dirimu tukas Huan Chuim bangga. Nona itu tertawa makin manis, dibalik tertawanya terselip pula rasa malu. Huan Chuim yang menyaksikan kejadian tersebut jadi tertegun, lalu tanyanya. Lantas aku mesti memanggil apa kepadamu? Ban Huijin yang menjumpai sepasang metu anak muda itu mengawasi dirinya tanpa berkedip. Mukanya segera berubah menjadi merah, katanya cepat, apa yang dipakai to'a kau memanggilku, panggillah dengan sebutan yang sama, selesai berkata dia menundukkan kepalanya secara tiba-tiba lalu kabur ke depan. Huan Chuim segera merasakan hatinya berdebar keras, cepat-cepat dia menyusul pula di belakangnya. Dengan mulut membungkam kedua orang itu menempuh perjalanan beberapa saat lamanya, kemudian Ban Huijin baru berpaling lagi sembarik katanya. Huan To'ako, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apa yang ingin kau tanyakan? Pagi tadi, mau apa sih kau datang ke jembatan buntek yao Huan Chuim tampak sangsi, kemudian sahutnya. Soal ini, aku sudah lama mendengar akan nama besar kuil Hujubyo dan sungai Chin Heihao, karena itu aku hanya ingin berjalan-jalan saja. Dengan metu yang berkedip Ban Huijin mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat, lalu tanyanya lagi, di atas jembatan itulah kau telah berjumpa dengan anggota Kei Pang tersebut? Waktu itu aku sama sekali tidak tahu kalau dia adalah seorang anggota Kei Pang. Ban Huijin tertawa, tiba-tiba ia berpaling dan tanyanya Huan Chuim merasakan hatinya berdebar keras, cepat-cepat. Dia membantah. Aku toh tidak kenal dengan orang itu, buat apa mesti menantikan kedatangannya? Ban Huijin tertawa rendah. Huan toh aku kau lupa rupanya bahwa aku menguntilmu sejak kau meninggalkan rumah, kau berdiri di sisi jembatan tersebut lebih dahulu, sedangkan orang itu sama sekali tidak berbicara sepatah katapun kepadamu, kaulah yang menguntilnya samai tiba di hutan bukan demikian? Nah, apa yang hendak kau katakan sekarang? Huan Chuim menjadi amat sedih setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, harus kau aku berbicara secara berterus terang kepadanya. Tanda tanya. Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, pikirnya. Lebih lanjut. Ban Siancing telah dicekoki bubuk pembingung pikiran oleh Sohon Sim tanpa ia sadari, suhu telah menyerahkan sebutir pil pemunah kepadaku dan sekarang aku sedang kebingungan karena tak dapat mencekokkan obat tersebut untuk saudara Ban, andai kata aku ceritakan duduk persoalan yang sesungguhnya kepadanya, kemudian dialah yang secara diam-diam memberikan obat pemunah itu buat saudara Ban, bukankah urusan akan jauh lebih leluasa? Ketika Ban Hui Jin melihat pemuda itu tidak berkata apa-apa, segera tegurnya lagi Huan To Ako, apa sih yang sedang kau pikirkan? Huan Chu Im memandang sekejap sekeliling tempat itu, melihat di situ tiada orang, ia baru menjawab dengan lirih. Sebenarnya dibalik kesemuanya ini terdapat sebuah rahasia yang amat besar, lagi pula aku pun sangat membutuhkan bantuanmu, hanya saja masalahnya menyangkut suatu kejadian yang amat besar, padahal waktu yang tersedia untuk kita sekarang tidak banyak. Kita harus pulang secepatnya, begini saja, bukankah besok engkau tua mengundang kedatangan kita ke kantor cabangnya? Di tengah jalan besok akan kuceritakan kesemuanya itu kepadamu. Ah ah ah, tidak mau, kau harus bercerita sekarang juga, kalau mesti menunggu sampai besok, aku bisa mati karena panik dan tidak tenang, desak nona itu. Sebelum Huan Chu Im sempat menjawab, tiba-tiba ia melihat datangnya sesosok bayangan manusia dari kejauhan sana, dengan ketajaman matanya, dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengenali orang itu sebagai Seng Cheng Hoa. Karena itu buru-buru dia berkata, nona ban, saudara Seng Cheng sudah datang saudara Seng yang mana? Yang mana lagi? Tentu saja Seng Cheng Hoa loko dari perusahaan Seng Kipiau Kiyok. Mau apa dia datang kemari? Tentu saja datang mencari kita. Bagaimana kalau kita menceritakan semua kejadian yang barusan kita alami? Kepadanya tanya si nona lirih. Huan Chu Im berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Untuk sementara waktu lebih baik, kita tak usah memberitahukan kepadanya, Oh ya, di hadapan kakakmu pun kau tak boleh membicarakan persoalan ini, mengerti? Ya, aku mengerti. Ben Hui Jan manggut-manggut. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Seng Cheng Hoa telah tiba di hadapan mereka. Cepat-cepat Huan Chu Im menyambut kedatangannya sambil bertanya, Saudara Seng, mengapa kau datang kemari? Ban Hui Jin sendiri, berhubung dia berada bersama-sama Huan Chu Im biarpun sebagai seorang gadis dunia persilatan, tak urung merah padam juga selembar wajahnya karena jengah. Sambil tersenyum Seng Cheng Hoa segera berkata sewaktu hendak pergi tadi lote hanya mengatakan akan. Pergi ke jembatan Bunte Kiao, padahal kau belum lama tiba di kota Kim Leng dan kurang paham dengan daerah di sekitar sini, ayah jadi khawatir dan siap mengirim orang untuk mencarimu kebetulan kalau nona ban tidak berada di kamar, dia takutkah sesat jalan, akhirnya menurut laporan seorang pembantu perusahaan kami, katanya dia melihat nona ban seperti menguntil di belakang saudara Huan dan menuju pula ke arah jembatan Bunte Kiao. Sebenarnya saudara ban juga akan pergi tapi karena ia tak hapal dengan jalanan di sini, maka siyaute seorang diri yang datang mencari, di sepanjang jalan tadi ku jumpai saudara Leng dari Kepang yang mengatakan bahwa kalian berdua sudah bentrok dengan lian tiang lo di Kui Bin Xia, mendengar laporan tersebut cepat-cepat siyaute memburu sampai di sini. Ia memandang sekejap ke arah dua orang itu, lalu tanyanya lagi, saudara Huan mengapa kalian bisa sampai di sini? Dan mengapa pula sampai ribut dengan lian tiang lo dari Kepang? Aha, tidak apa-apa, pada mulanya siyaute pun tidak tahu kalau dia tiang lo dari Kepang, begitu bertemu dengan siyaute dia lantas menuduh aku telah membunuh seorang anggota perkumpulannya, dan bersikeras hendak bertarung melawanku, kemudian kesalahpaham ini dapat menjadi jelas, dan ia pun mengikat tali persaudaraan denganku sebelum pergi dari sini. Sebagai orang yang berpengalaman tentu saja Seng Cheng Hoa dapat menduga kalau dibalik ke semuanya ini masih ada sebab-sebab tertentu, namun ia tidak banyak bertanya, setelah menghembuskan napas panjang ujarnya. Kedudukan lian tiang lo dalam perkumpulan Kepang sangat tinggi, dia adalah seorang tokoh yang paling susah dihadapi dalam dunia persilatan, biasanya jarang sekali bersikap ramah terhadap orang lain, tapi kenyataannya sekarang dia begitu baik terhadapmu, bahkan telah mengikat tali persaudaraan denganku, kejadian semacam ini benar-benar luar biasa. Seng Toa Kota dikau bilang apa nama tempat itu tanya Ban Huijan tiba-tiba. Tempat ini adalah Bukit Ching Lingsan, sedang tempat di mana kalian berjumpa dengan lian tiang lo disebut Kui Bin Xia. Apakah di bentengmu ka setan? Kui Bin Xia, ada setannya, aku lihat tempat itu memang rada-rada seram dan menggidikan hati, bisa membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Seng Cheng Hoa segera tertawa. Oh oh, tidak di tempat itu terdapat sebuah pintu Ching Lin Bun, di dalam sejarah tempat itu dulunya berdiri sebuah benteng kuno yang terdiri dari batu-batu besar, tempatnya sangat berbahaya sedang dinding bentengnya tinggi rendah tak menentu, seolah-olah terdapat banyak sekali ukiran muka itulah sebabnya penduduk kota Kim Leng sampai menyebut tempat itu sebagai benteng muka setan, tempatnya memang terpencil sehingga jarang sekali ada yang berkunjung ke sana. Terima kasih telah menonton!